Pak, sudah Pak Loh, silahkan kita umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya, rekan-rekan pers yang saya dan kami hormati. Ini, sebenarnya malam sudah cukup larut. Saya tahu betapa kawan-kawan semua juga pasti dalam kondisi keadaan yang relatif cukup lelah. Tapi untuk satu misi dan tugas bersama, baik rekan-rekan wartawan maupun kami di Nasden ini, kita pikir tugas kita bersama untuk memberikan respon yang baik, berkenan dengan telah selesainya, ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, untuk melakukan rekapitulasi perhitungan suara, baik untuk pemilihan anggota legislatif, maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebagai sebuah mekanisme yang telah ditetapkan dan kita sepakatin bersama dalam kehidupan politik kenegaraan, inilah hasil pemilu yang harus kita terima. Benar bahwa terdapat berbagai macam catatan dan evaluasi, bahkan gugatan ada sepelaksanaan pemilihan yang ketiga belas dalam sejarah kehidupan politik kita ini. Tidak kurang dari kalangan aktivis, dari berbagai kelompok masyarakat sipil, hingga para guru besar, kampus-kampus ternama di seluruh tanah air, turut menjadi bagian dari suara-suara tersebut. Namun, apapun itu, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus menerimanya. Bahwa harus terus berlangsung evaluasi, koreksi, hingga diskursus yang tidak berkesudahan dalam upaya memperbaiki sistem pemilu, serta berpraktik berdemokrasi, namun kehidupan politik harus terus berlangsung. Kita harus terus berdialektika di dalam dinamika politik yang tengah berjalan. Suka atau tidak suka, sepakat atau juga tidak bersepakat. sebab hajat hidup bangsa ini harus tetap diperhatikan. kenyataan politik hari ini adalah bagian dialektika yang harus terus kita jalani sebagai suatu bangsa. Sebab demokrasi pada kenyataannya senantiasa menyisakan ruang bagi berbagai bentuk perbaikan atau bahkan penyelewengan terhadap praktek kekuasaan itu sendiri. yang paling penting adalah bagaimana komitmen kita sebagai kaum demokra, sebagai kaum pergerakan, sebagai bahagian dari masyarakat sipil untuk terus menerus tidak pernah berhenti berupaya memperbaiki praktek-praktek berdemokrasi kita demi terciptanya kehidupan politik dan kekuasaan yang mencerdaskan kehidupan warganya. berangkat dari pemikiran di atas Partai Nasdem menyampaikan sikapnya terhadap hasil pemilu tahun 2024 seperti berikut ini. Satu, Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Baik pemilihan anggota legislatifnya maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pilpres. Kedua, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2024. beserta dengan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada pemilu 2024. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rangka Buming Raka sebagai pemenang TIPRES tahun 2024. Partai Nasdem tetap berkomitmen untuk senantiasa berada dalam kehendak yang terus-menerus berupaya memperbaiki kehidupan demokrasi dan politik kita. Nasdem akan selalu siap terbuka serta telah menjalin komunikasi dan korrespondensi dengan berbagai kelompok masyarakat sipil akademisi para tokoh cendikiawan guru besar hingga media sebagai pilat demokrasi keempat guna mewujudkan komitmen tersebut. Keempat Partai Nasdem menyadari bahwa partai politik hanyalah satu dari sekian pilat demokrasi. Nasdem menyadari bahwa politik tidak saja membutuhkan otoritas yang kuat akan tetapi juga praktek check and balance yang sehat. Oleh karena itu selain perlu membangun sistem politik dan kekuasaan yang sehat kita juga membutuhkan kecerdasan politik warga negara yang kuat. Kelima Partai Nasdem mengajak seluruh komponen bangsa untuk senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan atau kelompok di dalam upaya mencari keadilan pasca pemilu. Demikian pernyataan ini disampaikan sebagai Tuhan yang mahasiswa semoga Tuhan yang maha kuasa senantiasa memberikan kekuatan kepada bangsa ini untuk mampu memperbaiki dan terus-menerus meningkatkan diri di masa depan. Jakarta 20 Maret tahun 2024 Suriapalo Ketua Umum Terima kasih Ketua Umum sudah menyampaikan butir-butir pernyataan sikap Partai Nasdem sekarang kami serahkan kepada teman-teman media kalau ada pertanyaan silahkan lima penanya ya jadi lima pertanyaan sesuai dengan sikap Nasdem pertama sebutkan dari media mana Ya selamat malam Pak Suriapalo saya Dita dari JPNN izin Pak bertanya untuk Partai Nasdem sendiri ketika Pak Prabowo terpilih dan mengajak Nasdem untuk bergabung di koalisi bagaimana sikap Nasdem nantinya apakah akan bergabung ke koalisinya Pak Prabowo dan yang kedua untuk selanjutnya langkah dari tim Nas Amin sendiri akan mengajukan harga guetan ke MK bagaimana Nasdem apakah mendukung untuk Amin mengajukan ke MK dan yang ketiga soal hak angket apakah Nasdem akan turut mendukung hak angket Pak di DPR terima kasih Pak terima kasih kalau sama pertanyaannya cukup diwakili ya silahkan yang kedua terima kasih Pak Suriya kakak Willy dan teman-teman sekalian pertama saya Irfan dari wartawan tirto.id tadi juga menekankan apa yang disampaikan teman saya Dita tadi disampaikan oleh Pak Suriya menerima hasil apa itu definisi menerima hasil menerima hasil pemilu itu sendiri dan bagaimana gugatan ke karena besok pukul 8 pagi tim hukum nasional tim Nas Amin akan mengajukan langsung ke mahkamah konstitusi itu pertanyaan pertama lalu pertanyaan kedua adalah dari PKB dan PKS tim Nas Amin kemarin sudah berkumpul dan ketiganya saya lihat sudah bersikap sama akan menyiapkan Pak Anies untuk DKI 1 nah disini juga ada Pak Sahroni yang juga merupakan salah satu kandidat dari Partai Nas Dem itu bagaimana tanggapannya terima kasih lanjut yang ketiga atau sudah cukup silahkan izin Bang Sindi dari Kompas TV masih terkait juga dengan MK kalau yang dipereskan tim Nas Amin besok akan maju tapi kalau untuk dipilek kalau dari Nas Dem sendiri persiapannya seperti apa apakah akan mengajukan atau tidak sama juga menegaskan lagi kan tadi Partai Gerindra juga bilang kalau sudah komunikasi dengan 01 dan 03 dan dapat isyarat baik dari banyak partai politik soal kebersamaan dan akan satu visi-visi di pemerintah selanjutnya Partai Nas Dem juga yang termasuk terima kasih cukup ya silahkan ketemu pertanyaannya bagaimana nasib koalisi ya kira-kira begitu apakah akan bergabung pada pemerintahan baru bergabung pada pemerintahan baru saya pikir bukan prioritas utama bagi Nas Dem kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu sama posisinya hari ini jadi ini saya ingin bertegas tidak mengupakan prioritas untuk segera bergabung harapan dari Nas Dem tentu pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat lebih kuat lebih solid lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahannya itu harapan yang jelas dari Nas Dem itulah sikap Nas Dem jadi ini untuk menjawab hal yang pertama kawan-kawan yang besok akan mengajukan katakanlah dari tim Nas Anin untuk TMK saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan upaya untuk mengevaluasi memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mesti seterusnya hak angket ini yang paling menarik saya berbicara dengan saudara-saudara semuanya dengan bahasa kita dalam komunitas spares ada keturus terangan ada spontanitas saya pikir saya harus katakan ini dengan energi partai Nas Dem yang relatif masih amat terbatas kalaupun Nas Dem mendorong hak angket itu semata-mata kena penghormatan kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota Dewa pertanyaannya masih memungkinkah engkau efektivitas yang akan diperoleh oleh Nas Dem atau siapapun yang melaksanakan hak angket dalam kondisi pada saat ini Dewa ini perlu kita pikirkan bersama kenapa demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan ajas musawarah dan mufakat tapi suara terbanyak ketika kita berhadapan dengan suara yang terbanyak kita harus pikir dulu kita sudah banyak suaranya saya harus katakan ini agar tidak memakai bahasan yang penuh dengan epomisme sebenarnya ini hak angket bukan yang pertama sekali kita kenal sudah berapa kali dipergunakan dipakai di Dewa begitu juga terhadap pemilu tapi khusus pemilu tahun 2024 ini seakan-akan ada hal yang extraordinary luar biasa nah kenal hak yang seakan-akan kesan impresi yang luar biasa ini Nasdem juga mengikutinya dengan cermat ada apa kalau tidak ada mengada nah menurut pepatah kenapa tempua bersarang rendah ini jadi ini pepatah ini ini ada apa kok luar biasa tapi konsen Nasdem itu adalah kepentingan nasional berulang kali saya katakan dimana saja persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri apalagi hak angket jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket tentu Nasdem amat sangat menaruh rasa simpati dan respek untuk berjalan bagaimana sikap Nasdem kami akan evaluasi kami lihat dulu satu per satu partai yang lebih besar dalam posisinya di Dewan Perwakil Raih hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar bahkan rekan-rekan dari PDP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggelirkan hak angket nah kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan jadi partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor satu dari hasil pemilu 2024 ini bolehlah ikut lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak khusus jadi ini jawaban kami definisi menerima hasil pemilu sebelum saya menjawab langsung saya ingin tanyakan kepada sosdara semuanya adakah pilihan lain kecuali tidak menerima ada apa itu menolak apalagi tidak bersikap tidak menerima tidak menolak abstain dia abstain nah Nasdem menyatakan sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional dia menerima hasil pemilu dengan catatan berbagai kekurangan berbagai hal-hal yang perlu kita perbaiki kita harus perbaiki itulah sikap Nasdem DKI 1 Pak Suria ada Anies ada Sahroni ini mau Anies atau mau Sahroni Pak Suria kita lihat ini kalau malam ini Sahroni coba lihat wajah ini kalau ini bukan OTW Jakarta emang sudah di priu yang terakhir Pak Suria komunikasi dengan partai-partai lain dan tadi dibilang dengan termasuk 02 dan 03 Nasdem akan memainkan seperti apa ini pertanyaan terakhir Pak Suria hubungan kekerabatan dalam komunikasi politik yang Islam ini terjalin baik itu harus tetap terjaga harus tetap terjaga Nasdem tetap berupaya sepenuhnya agar komunikasi politik ini cair untuk melihat dan memiliki status tekat dan harapan yang sama agar proses perjalanan pembangunan kehidupan kebangsaan kita akan berjalan lebih baik ini yang kami tumpahkan agar benar-benar komitmen kebangsaan kita bisa terjaga lebih baik kita harus berupaya ke arah itu walaupun itu tidak mudah maka concern yang sama tentu kita harapkan memperkuat rasa kebersamaan diantara kita ini salah satu barangkali terapi yang baik untuk mengurangi hal-hal yang barangkali pembuangan energi yang percuma diantara kita ketika kita bertikai satu dan dua diantara kita itu saja saya pikir terima kasih teman-teman sekian nanti sisanya nanti kita bisa doorstop atau teman-teman kakak-kakak bisa tanya ke pribadi yang bersangkitan termasuk yang sebelah kiri saya ini karena ini sekarang cita-citanya sih jadi presiden bukan jadi gubernur nah itu bedanya maslim ini call-nya selalu tinggi terima kasih sekali lagi teman-teman selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Harjuno Pramudito saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompas TV independen terpercaya selamat menikmati selamat menikmati